Menjelang bulan puasa, sejumlah pedagang dan pebeli di pasar baru kota Bekasi dipusingkan dengan harga daging yang mulai merangkak naik. Kenaikan harga yang signifikan terjadi pada daging sapi dan daging ayam. Harga daging sapi yang sebelumnya Rp110.000 per kilogram, kini naik jadi Rp120.000 per kilogramnya. Sedangkan harga daging ayam yang sebelumnya Rp49.000 per kilogram, sekarang naik jadi Rp55.000-Rp60.000 per kilogram. Selain karena tren jelang puasa, kenaikan harga itu terjadi juga karena adanya permainan oknum tak bertanggung jawab. Akibatnya para konsumen merasa direpotkan dengan kenaikan harga itu. Sejak naiknya harga, para pedagang mulai turun omset karena sepi pembeli. Meski begitu, para pembeli mengaku mau tidak mau masih saja membeli daging dengan harga tinggi demi kebutuhan. Tapi kalau biasanya konsumen membeli daging sapi sekitar 5 kiloan, sekarang cuma 2-3 kiloan saja. Padahal nggak ada, yaudah mau-mau masih beli dong. Tapi merasa keberatan nggak Bu? Banyak, lagi semuanya naik. Terus ada pengurangan pembelian apa gimana? Ya, ditahan. Jadinya tadi beli dagingnya dibuat aja. Banyak-banyak. Ini udah mulai dari kapan Bu, Ibu belanja naik dagingnya? Dari seminggu yang lalu ke sebelumnya apa kali ya? Nggak tahu deh, nggak tahu kalau ke depannya kali, kalau ke perintah kita bisa lebih berani. Karena kan kita emang, Ramadhan itu emang putus semua ya. Harapannya seperti apa? Harapannya sih lebih baik lah. Tapi keberatan nggak Ibu kalau naik-naik gini Bu? Ya mau bilang keberatan ya gimana ya? Kita butuh. Apa yang salah di negara kita ini? Konsumsinya jadi dikurangi ya Bu, konsumsi dagingnya? Kalau bisa sih iya. Ini juga kita kalau nggak perlu, nggak perlu-nggak perlu amat gitu. Ya lebih kita alternatif yang lain yang lebih murah. Cuma di sekalian-kalian juga kayaknya pengen juga sih ya. Saya cuma setahun sekali ini ke daging. Sudah mulai melonjak. Harganya berapa sekarang? Sekarang ini masih Rp120. Dari sebelumnya berapa? Saya biasa sama konsumen Rp11. Sekarang udah agak melonjak Rp10.000. Jadi Rp12.000. Ada puluhan dari pembeli? Ya ada. Malah itulah komplainan dari pembelinya dan konsumen. Nah tanah apa? Belum saatnya untuk naik udah di... Ya harganya udah ditaikin. Pada ini nggak ada pengurangan pembelian nggak dari warga? Ada. Tadinya 50% jadi 45%. Berkurang 5%. Berkurangan omset berarti? Ya, berkurangan omset 5%. Ini harga itu. Penjubabnya apa sih Bang? Karena kenaikan ini. Soalnya dia juga penjualan. Dia nanti juga harus naik juga. Selain harga daging sapi, harga ayam potong juga ikut naik. Kalau sebelumnya ayam potong dijual Rp21.000 per ekor, sekarang naik jadi Rp30.000 per ekornya. Sementara para pedagang dan pembeli berharap, pemerintah bisa menekan harga daging yang terus melambung. Perkiraan, harga daging akan terus naik sampai bulan puasa. Amarullah, Badar TV, Bekasi.